Tuntutan mahasiswa penolak revisi Undang-Undang Komisi Pemperantasan Korupsi dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk beraudiensi dengan DPR akhirnya dipenuhi. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa diterima oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas dan anggota Komisi 3 Masinton Pasaribu. Tidak puas hanya bertemu dengan dua orang tersebut, mahasiswa mempertanyakan kesepakatan yang dibuat saat pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, sehingga perdapatan tidak bisa dihindari. Di akhir perdebatan, mahasiswa menyimpulkan anggota DPR tidak berpihak pada rakyat, bahkan menyatakan mosi tidak percaya dan tidak menindaklanjuti aspirasi mereka. Terima kasih telah menonton!